Closing statement-nya bahwa BTM, meskipun itu adalah lembaga keuangan mikro, tetapi sejatinya itu bukan mikro amet. Jadi artinya bukan hanya melayani pada kalangan pasar-pasar seperti yang disampaikan dari Pak Ajis tadi, enggak lah ya. Kita juga bisa melayani miliaran juga. Misalnya Peguran Tinggi Muhammadiyah membutuhkan 10 miliar ataupun 20 miliar, itu bisa kita lakukan dengan cara adanya pembiayaan konsorsium antar BTM. Jadi Pak Ajis kita di Jawa Tengah sudah bisa membiayai namanya batu bara, kemudian konsorsium properti-properti itu sudah bisa. Karena kita ada namanya BI-nya mikro tadi namanya APEX Sariah bernama Pusat BTM Jawa Tengah. Itulah salah satunya kenapa kita bisa menjadi jadi sepacam lifestyle di situ. Tapi kan itu perlu disiarkan terus menerus. Maka kata kuncinya adalah ya kita bagaimana berta'awun untuk negeri ini. Saya rasa itu.